Kita beralih ke informasi lainnya Tribuners BPJS Kesehatan trending di Twitter pada Sabtu 22 Oktober 2022. Trending BPJS itu rupanya berawal dari cuitan komedian Babe Cabita di akun Twitternya pada Jumat 21 Oktober. Dalam cuitan itu, Babe Cabita mengeluh soal pelayanan BPJS Kesehatan saat menemani tantenya yang terkena kanker. Dikatakan Babe, selain perawat dan dokter muda yang ketus, berbagai proses juga memerlukan waktu yang lama. Namun, Babe Cabita tidak mengungkap di rumah sakit mana ia mengantar tantenya. Cuitan Babe Cabita itu kemudian ramai dan menjadi bahasan di Twitter. Hingga Sabtu siang, postingan tersebut di-retweet lebih dari 5.000 warganet dan mendapat komentar hampir 2.000 netizen. Perespon cuitan itu, warganet menyampaikan berbagai pendapat ada yang pro, ada yang kontra. Tak sedikit warganet yang memberi respon bahwa pelayanan cepat atau lambat di rumah sakit tergantung dari pihak rumah sakit bukan dari BPJS Kesehatan. Sebagian juga memberi testimoni yang baik saat menggunakan BPJS saat berobat. Sadar postingannya ramai di media sosial, Babe Cabita kemudian membuat postingan pada Sabtu siang. Babe Cabita juga memperhatikan saran dari warganet yang menyarankan rumah sakit tertentu. Atas saran itu, Babe Cabita pun berniat untuk mengganti rujukan. Di cuitan akhirnya, Babe Cabita meminta maaf karena ia salah menyampaikan bahwa pelayanan lama atau cepat di sebuah rumah sakit tergantung dari pihak rumah sakitnya bukan karena beserta BPJS atau tidak. Hal itu disampaikan Babe Cabita saat ia menjawab komentar akun warganet. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!